Bismillahirrahmanirrahim Bersyukur kepada Allah Dan mari kita bersalawat untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Salatu wassalamu alaikum Rasulullah Siapa di antara kita yang tidak mengenal atau paling tidak membaca kisah tentang Perang Badar? Ya tentu setiap muslim, setiap ayah, setiap bunda Apalagi yang concern, peduli terhadap pendidikan islami untuk anak-anaknya Apalagi ayah bunda yang sejak masa kuliah dulu Sudah aktif ikut pengajian halakah-halakah da'wah Maka kita pasti membaca sirah Nabi kita Muhammad SAW Ada satu penggalan, fragment di dalam sirah Nabi SAW Yang sangat penting untuk kita cermati dan kita pelajari Menjadikan ibrah Terutama dalam rangka kita membangun generasi Membangun karakter Membangun mental anak-anak kita Menjadi mental pejuang dan mental pemenang Ya Para sahabat Nabi SAW Sebagai mana yang dinyatakan oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu anhu Beliau sering mengutarakan, menyatakan satu pesan Kepada kita Kuna nu'allimu Sibyanana Al-maghazi wasiyar Kama nu'allimuhum Al-Quran Kami dahulu Cara mendidik kami kepada anak-anak kami Adalah diantaranya dengan mengajarkan kepada mereka Kisah-kisah peperangannya Rasulullah SAW Sejarah peri kehidupannya Rasulullah Atau siar as-sirah Sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Kitab suci Al-Quran Ya Jadi Generasi sahabat ini Yang dididik oleh Rasulullah SAW Selama 23 tahun 13 tahun di Makkah Periode Makiya Dan 10 tahun di Periode Madaniya Itu mereka kan Dididik Tidak dari kecil Tidak dari lahir Ada diantara mereka yang masuk Islam Baru usianya Paling muda Ya 8 tahun seperti halnya Sayyidina Ali bin Abi Talib Ada yang Sudah berusia 16 tahun Ada yang 15 tahun Ada yang 20 tahun Ada yang 23 tahun Ada yang bahkan Usianya Hampir Sebaya dengan Rasulullah SAW Yaitu Abu Bakar Siddiq Radhiallahu anhu Beliau usianya Hanya beda 2 tahun dengan Rasulullah SAW Jadi ketika masuk Islam Ya ketika Menjadi As-sabiqun al-awwalun Usia beliau ini Hampir 40 tahun Di bawah Rasulullah SAW Sedikit Artinya apa? Mereka Lahir Mereka Tumbuh besar Bukan dalam biah Atau lingkungan Pendidikan yang Islami Bukan dari orang tua Yang Muslim Bukan dari kakek nenek Yang Muslim Bukan dari paman Dan bibi Yang Muslim Bukan dari guru-guru Yang mengajarkan mereka Sejak Akil balik Yang Muslim Lingkungan mereka Adalah lingkungan Kaum syrikin Ya Maka mereka Baru mengenal Pendidikan Islam Ketika mereka Dibina Dididik langsung oleh Rasulullah SAW Ketika mereka Sudah menginjak Usia remaja Atau usia dewasa Maka Nampaknya Para sahabat Rasulullah SAW Ketika mereka Dikaruniai Anak Apakah laki-laki Atau perempuan Mereka Sudah menjadi Muslim Mereka menjadi Muslim Yang taat Mereka adalah murid-murid Utamanya Rasulullah SAW Maka mereka Ingin mendidih Anak-anak mereka Tentu Lebih baik Daripada Ketika Situasi Mereka Baru mendapatkan Cahaya hidayah Dari Allah SWT Maka salah satu Cara yang paling efektif Mendidik anak-anak Kita dengan Pendidikan Islam Adalah seperti Yang diajarkan oleh Sahabat Nabi Kepada anak-anaknya Apa yang diajarkan Yaitu Kami ajarkan kepada Anak-anak kami Kisah Perangannya Rasulullah SAW Sirahnya Nabi SAW Sebagaimana kami Ajarkan mereka Al-Quran Nah Salah satu Kisah Perangan Yang mendapatkan Sorotan Begitu Luar biasa Di dalam Al-Quran Itu adalah Perang Badar Perang pertama Dalam sejarah Islam Perang pertama Yang disebut Hari terjadinya Peperangan itu Adalah Yawmal Furqan Yawmal Taqal Jam Hari Pemisah Antara yang hak Dengan yang batil Hari yang Sangat menentukan Ketika Allah Menyatakan Wazhkuru Idh antum Qalilun Mustada'afuna Fil ard Takhafuna Ayyata khattafakum Al-Nasu Fa'awakum Wa'ayyadakum Minasrih Dulu sebelum Perang Badar Umat Muslim Takut Inferior Terintimidasi Diteror Mereka lemah Ya Walakad Nasarakum Allahu Bi-Badrin Wa'antum Azillah Allah Menyatakan Sungguh Allah Telah Menolong Kalian Pada Pertempuran Badar Ketika Kalian Jumlahnya Sedikit Dan Lemah Dipandang Remeh Oleh Musuh Ya Saudara Kuin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perang Badar Ini adalah Yaum Al-Furqan Perang Pertama Dalam Sejarah Kemanusiaan Ya Setelah Perang Yang Berlandaskan Tauhid Yang Murni Karena Allah Perang Pertama Itu adalah Perang Antara Tolut Dengan Jalut Dimana Daud Al-Furqan Akhirnya Berhasil Melumpuhkan Dan Membunuh Seorang Durjana Yaitu Jalut Atau Goliat Sebagaimana Tertulis Dalam Kitab Perjanjian Lama Atau Perjanjian Baru Itulah Yaumul Furqan Yang Pertama Nah Setelah Itu Tidak Ada Lagi Peperangan Di Atas Muka Bumi Ini Antara Hak Dan Batil Yang Berlandaskan Akidah Tauhid Yang Murni Sebagaimana Tolut Melawan Jalut Daud Menjadi Barisan Yang Memenangkan Agama Allah Kecuali Peperangan Itu Terjadi Ketika Badar Tanggal 17 Ramadan Disitu Kaum Mesyrikin Yang Dipimpin Alih Abu Jahal Dan Abu Sufyan Bin Harp Mereka Memerangi Umat Islam Di Madinah Dalam Perang Badar Disitulah Yaumul Furqan Yang Pertama Sehingga Allah Memuji Orang-orang Yang Terlibat Dalam Perang Badar Ini Apa Disebutkan Di dalam Ayat Rangkaian Tentang Jalut Dan Tolut Itu Kam Min Fiatin Qalilatin Ghalabat Fiatan Kathiratan Bi Iznillah Berapa Banyak Kelompok Yang Sedikit Dapat Mengalahkan Kelompok Yang Jauh Lebih Besar Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahuakbar Walillah Ilham Ya Itu Sebenarnya Untuk Memuji Peras Peristiwa Perang Badar Ya Karena Jumlah Kaum Muslimin Hanya 313 Jumlah Kaum Muslimin Ada 1000 Anggota Pasukan Tiga Kali Lipat Daripada Umat Islam Dan Mereka Berhasil Menang Mengalahkan Musuh Musuhnya Dan Lagi Lagi Allah Mengatakan Di dalam Surah Al-Anfal Itu Semua Terjadi Karena Pertolongan Allah Murni Pertolongan Allah Intervensi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat-ayatnya Seperti itu Semua adalah Intervensi Allah Yang Memberikan Kemenangan Itu Menurunkan Bala Bantuannya Seribu Malaikat Dan Allah Melemahkan Strategi Dan Tipu Daya Orang-orang Musyriki Apa Pelajaran Dari Perang Badar Ini Saya Akan Memberikan Highlight Sorotan Bagaimana Kita Mendidik Anak-anak Kita Menjadi Pejuang-pejuang Yang Bermental Baja Mental Para Pemenang Inilah Yang Ditunjukkan Oleh Remaja-remaja Ansar Di Medina Remaja-remaja Ansar Di Medina Bahkan Remaja-remaja Dari kalangan Muhajirin Mari kita Lihat Beberapa Peristiwa Yang terjadi Di Perang Badar Sebelum Terjadi Perang Ini Bukan Hanya Orang tua Orang dewasa Yang berebut Untuk mati Syahid Ikut Dalam Perang Badar Tetapi Banyak Sekali Anak-anak Remaja Bahkan Yang masih Di Mereka Menggelendoti Rasulullah S.A.W. Agar Rasulullah Mengizinkan Mereka Untuk ikut Dalam Barisan Peperangan Di Badar Ada Satu Yang dikisahkan Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Dimana Adiknya Yaitu Umair Bin Abi Waqas Memaksa Rasulullah Untuk Dia Diizinkan Ikut Perperang Usianya Waktu itu 15 tahun Lebih Beberapa Bulan Masih Remaja Masih Ingusan Tapi Dia memaksa Untuk ikut Dalam Peperangan Badar Padar Rasulullah Sudah Menolak Jangan Kamu masih Di bawah umur Tapi Dia terus Menangis Dia terus Berharap Meminta Kalau anak Yang usia Dibaw 15 tahun 14 13 12 10 10 10 Itu Tidak Boleh Sudah Ditolak Mentah-mentah Tapi Kalau sudah 15 Lebih Hampir 16 Tahun Rasulullah pun Lalu Berikan izin Apa yang terjadi Umair bin Abi Waqas Yang menangis Itu Anak Remaja Yang merindukan Syahid Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Dialah Salah Satu Suhada Yang masih Belia Yang masih Remaja Yang gugur Di medan Terang Badar Siapa Kalau bukan Didikan Orang tua Yang hebat Dukungan Support Materi Support Mental Support Keimanan Dari Kakaknya Sa'ad bin Abi Waqas Radiyallahu Ta'ala Inilah cara sahabat Mendidik Anaknya Mendidik Adik-adiknya Ada lagi Kisah Seorang anak Yang rebutan Dengan bapaknya Yang sudah tua rentah Sa'ad bin Khaisamah Dengan bapaknya Khaisamah Bahkan harus Mengundi Siapa diantara Mereka berdua Yang akan ikut Turun Terjun Dalam Perang Badar Karena tidak bisa Dua-duanya Salah satunya Harus menjadi Penang jawab Mengatur Menjadi Tulang punggung Keluarga Nafkah keluarga Maka Mereka berdua Berinisiatif Untuk mengundi Nama Mereka berdua Siapa yang keluar Dia yang ikut Perang Badar Ternyata yang keluar Namanya adalah Sa'ad bin Khaisamah Lalu Ayahnya Khaisamah ini Dia berkata Kepada Anaknya Ya Bunaya Wahai anakku Yang aku cintai Hari ini Aku minta Sekali Aku mohon Sekali Engkau Lebih Mengutamakan Saya Mendahulukan Saya Untuk mendapat Tiket Surganya Allah Dengan ikut Di Perang Badar Artinya apa Dia Membuju Anaknya Supaya Melepaskan Haknya Untuk diberikan Kepada Bapaknya Supaya Dia yang Turjun Dalam Perang Badar Bukan Anaknya Karena usiamu Masih muda Masa depan Masih panjang Biarkan Saya saja Yang sudah Tua Renta ini Saya ingin Menjemput Sahid Di jalan Allah Karena saya Sudah tua Sudah Sisa umur Saya sudah Ya Barangkali sudah Mau maghrib lah Kira-kira Apa jawab Anaknya Sa'ad Bin Khaisama Wallahi Ya Abadi Lau Kana Ghairal Jannati Fa'altu Demi Allah Wahai Ayahku Tercinta Seandainya Perkara Ini Bukan Urusan Tentang Surga Yang Allah Janjikan Kepada Para Suhada Kalau Ini Bukan Perkara Tentang Surga Di Akhirat Demi Allah Saya akan Melepaskan Hak saya Untuk Engkau Pakai Engkau Gunakan Tapi Ini Urusan Adalah Saya ingin Mendapatkan Surganya Allah Maka Ada Kaidah Dalam Urusan Ibadah Dalam Urusan Keimanan Tidak Boleh Kita Mendahulukan Orang Lain Kita Yang Lebih Berhak Untuk Mendapatkan Keutamaan Dalam Ibadah Itu Subhanallah Ini Yang Terjadi Dalam Sebuah Rumah Tangga Iman Apa Yang Mereka Tanamkan Kepada Anak Anak Pendidikan Islam Macam Apa Yang Bisa Menggerakkan Anak Anak Remaja Di Madinah Itu Untuk Berbondong Bondong Bahkan Berteriak Menangis Meraung Untuk Minta Disertakan Mereka Di dalam Perang Badar Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Ini Tentu Adalah Sebuah Keajaiban Dunia Kalau Kita Mengenal Ada Tujuh Keajaiban Dunia Tapi Itu Sifatnya Pembangunan Fisik Ada Menara Pisah Ada Evel Ada Lagi Makkah Ada Kaabah Ada Tajmahal Misalnya Ada Tembok Besar Di Cina Itu Keajaiban Dunia Sifatnya Fisik Pembangunan Fisik Tapi Keajaiban Dunia Yang dicatat Dalam Sejarah Perjuangan Islam Adalah Ketika Anak-anak Remaja Ini Yang Dididik Oleh Rasulullah Dididik Oleh Ayahnya Yang Muslim Dididik Oleh Kakaknya Yang Muslim Ini Mereka Berebut Untuk Mati Syahid Di jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Apa Rahasia Dibalik Itu Semua Ada Satu Lagi Anak Pemuda Namanya Umair Bin Hammam Ketika Dia Mendengar Rasulullah Berteriak Lantang Qumu Ila Jannatin Ardu Hassamawatu Wal Art Wahai Pasukanku Wahai Barisan Kau Muslimin Pangkitlah Kalian Semua Karena Kalian Akan Menuju Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Maka Umair Bin Hammam Seorang Pemuda Anak Armaja Ini Lalu Mendatangi Rasulullah Lari Menuju Rasulullah Ya Rasulullah Apakah Engkau Tadi Mengatakan Kita Akan Menuju Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Iya Kalau Begitu Saya Akan Ikut Ya Rasulullah Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Saya Lagi Maka Ketika Umair Bin Hammam Ini Sedang Mengunyah Kurma Dia Muntahkan Kurma Itu Ketika Dia Sedang Membawa Ya Membawa Beberapa Butir Kurma Ditaruh Di Atas Ya Kopiahnya Di Atas Topi Bajanya Topi Perangnya Dia Lepaskan Itu Dan Dia Buang Kurma Itu Untuk Apa Saya Simpan Kurma Ini Untuk Apa Saya Kunyah Kurma Ini Kalau Hanya Untuk Mengharapkan Saya Bisa Hidup Lebih Lama Di Hadapan Saya Ada Surga Yang Luas Seluas Langit Dan Bumi Kalau Saya Gugur Syahid Di Jalan Allah Dia Mati Syahid Di Jalan Allah Subhanahu Wata Luar Biasa Pendidikan Islam Macam Apa Sekarang Pertanyaannya Sudah Sampai Mana Anak-anak Kita Mengerti Mencintai Dan Mengamalkan Ajaran Islam Ini Sudah Sejauh Mana Ayah Bunda Mendidik Mereka Untuk Mencintai Untuk Melaksanakan Dan Untuk Mendakwakan Islam Ini Kepada Seluruh Dunia Jawabannya Kembali Berpulang Kepada Kita Masing-masing Dengan Apa Dengan Kita Harus Merasa Meliki Tanggung Jawab Untuk Mendidik Anak-anak Kita Sebagai Bagian Dari Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Aku Luqa Lihada Astaghfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh